The Left Bundle Branch Block Puzzle in 2013. Jadi di sini jurnal ini menyatakan bahwa pada guidelines TEMI sudah berubah awalnya yang dinyatakan untuk harus dilakukan reperfusi emergensi, ternyata pada akhirnya dilakukan penolakan atau dihapuskannya dilakukan reperfusi emergensi tersebut. Nah, di sini ditekankan apakah kriteria segar bosa sudah siap dipakai untuk keadaan tersebut. Nah, ini jurnal dari Cahaya dan kawan-kawan. Nah, ini ada artikelnya. Beberapa artikel di sini mungkin nanti saya akan memasukkan di beberapa kriteria tambahan nantinya ditambahkan di jurnal nanti untuk kita sama pelajari. Nah, pada jurnal ini dikatakan bahwa untuk menegakkan STEMI pada kasus pasien dengan gambaran LBBB itu masih sulit. Nah, guideline STEMI pada tahun 2004 menyatakan bahwa pada pasien dengan sintom ischemic, jika kita temui EKG dengan gambaran LBBB baru atau yang dianggap baru, harus segera dilakukan karena tidak ditemukan oklusi akut pada arteri koronar. Nah, hal ini adalah yang menyebabkan terjadinya tinggi. Nah, ini kenapa pada guideline 2004 dan ESC 2012 untuk menyatakan reperfusi emergensi pada pasien-pasien tersebut ternyata ini didasarkan salah satunya pada trial fibrinoleutik terapi pada 9 random trials. Di mana pada pasien dengan gambaran LBBB pada EKG awalnya ternyata pada saat dilihat mortalitasnya itu tinggi. Nah, sedangkan pada fibrinoleutik era tersebut dilakukanlah fibrinoleutik pada pasien-pasien tersebut. Setelah di follow up, ternyata survival dari pasien itu malah meningkat. Nah, ini salah satu yang menjadi dasar kenapa pada tahun 2004 dilakukan reperfusi emergensi ini itu. Nah, ternyata timbul perdebatan karena ternyata pada pasien-pasien yang dengan gambaran LBBB yang benar-benar merupakan stay-nya itu angkanya hanya sedikit, yaitu 1-9%. Dan pada trial tadi, mereka tidak memisahkan antara itu memang LBBB dengan bundle branch block line. Nah, setelah itu untuk ketersediaan EKG lama sebagai pembanding itu tidak selalu ada. Nah, ini dia hasil dari pemeriksaan atau penersanaan itu dilihat dari angiografi dan biomarkernya. Ternyata pada angiografi tidak terkonfirmasi adanya oklusi akut pada arterikononer. Ternyata yang terkonfirmasi hanya dari biomarkernya saja. Nah, sementara kita tahu bahwa biomarker itu bisa positif pada keadaan-keadaan yang non-islamic maupun pada non-kardiak. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya overestimate dari prevalensi dari infak myokarn akut. Nah, ini penelitian yang mencoba melihat dari angiografi tersebut ternyata memang angka untuk arterikononer tersebut terjadi oklusi hanya dengan angka yang relatif rendah. Nah, maka dari itu pada tahun 2013 guideline terbaru semi menyatakan bahwa pada pasien-pasien dengan simptom iskemik dengan gambaran EKG LBBB baru atau dianggap baru tidak lagi disetarakan dengan atau tidak lagi dimasukkan ke dalam semi-equivalen. Nah, makanya dihapuskanlah suatu rekomendasi untuk dilakukannya reperfusi emergensi. Namun, mereka gagal untuk membuktikan bahwa pasien dengan kronik LBBB itu benar-benar memiliki semi. Sehingga pada pelaksanaannya pasien dengan yang benar-benar semi pada LBBB itu tidak dilakukan reperfusi sehingga terjadilah suatu hal yang lebih fatal. akibatnya. Nah, maka dari itu untuk mendiagnosa suatu pasien dengan gejala iskemik dengan gambaran LBBB apakah ini benar-benar memiliki oklusi akut koronar atau tidak itu dibutuhkan suatu alat diagnosik yang valid. Nah, inilah yang kita sebut dengan kriteria EKG segar bosa. Nah, sebelum masuk ke kriteria EKG segar bosa saya cantumkan sedikit dulu mengenai kriteria LBBB pada pasien pada gambaran EKG. Ini dari artikel asli dari segar bosa. Jadi, yang pertama kriterianya adalah QRS durasi minimal 0,125. Berarti di sini QRS durasi itu memanjang. Biasanya kenapa memanjang? Karena kita tahu jika pada last bundle branch itu di-block maka impuls linstrik ke ventricle kiri pun akan terjadi lebih terlambat ya. Makanya depolarisasi yang digambarkan dari kompleks QRS itu akan terjadi lebih terlambat. Makanya QRS-nya itu memanjang. Kurang lebih minimal 0,125. Lalu yang kedua itu adanya gambaran kompleks QRS yang defleksi negatif yaitu adanya QRS dan RS kompleks di V1 seperti gambaran ini. Lalu yang ketiga juga adanya RWPT minimal 0,06 second di lead lateral dengan ketiadaan gambaran gelombang Q patologi di lege-lege-lege. Tambahan juga pada literatur lain dikatakan kalau pada yang incomplete LBBB dia tidak selalu durasinya itu biasanya di bawah 0,12 malahan. Dan juga seperti yang sudah dijelaskan selalu dijelaskan oleh dokter Yusuf di kuliah pakarnya bahwa pada gambaran LBBB itu tampak gambaran M-shape yang tumpul pada lead lateral yaitu di V5-V6. Dan bisa juga kalau kita ragu bisa kita konfirmasi di lead 1 dan lead AVL. Nah ini kita masuk pada kriteria EKG segar bosa. Jadi setelah kita mendiagnosa di EKG ini adalah memang LBBB kita lanjutkan ini masuk kriteria segar bosa atau tidak. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kriteria segar bosa ini dia ada istilah konkordan dan dikordan konfirmasi di arah. Hal ini dinilai dari arah CRS dengan ST segmen. Kalau misalnya arahnya sama seperti yang di kriteria pertama ini QRS-nya positif ke atas dan terdapat ST elevasi berarti dia juga ke atas berarti kan mereka sama-sama searah berarti ini istilahnya konkordan konkordan ST elevasi. yang kedua juga dia menyatakan dengan konkordan tapi dengan ST depresi. Kalau konkordan ST depresi mengarah ke bawah berarti QRS-nya juga dia terdefeksi negatif. Jadi mereka sama-sama mengarah ke bawah atau defeksinya negatif. Jadi konkordan ST elevasi ST depresi. Lalu yang kriteria terakhir dia menggunakan yang diskordan. Kalau diskordan mereka tidak searah jadi ST segmennya elevasi sementara QRS-nya itu negatif ke bawah di mana kalau untuk kriteria pertama ST elevasi yang konkordan ini minimal itu 1 mm untuk ST elevasinya jadi minimal 1 kotak kecil itu sudah masuk kriteria pertama segar bosa jadi kalau sudah ada dengan ST elevasi yang konkordan di lead manapun berarti nilai dari segar bosa kriterianya itu adalah 5 lalu yang kedua kalau dia ada ST depresi yang konkordan itu minimal 1 mm tapi ini dikhususkan pada lead T1 V2 V3 itu masuk kriteria kedua segar bosa yaitu nilainya 3 sedangkan yang kriteria ketiga jika terdapat ST elevasi minimal 5 mm berarti minimal 5 kotak kecil dengan yang diskordan dengan QRS nya berarti QRS nya kebawah dengan adanya ST elevasi berarti masuk kriteria ketiga dari skor segar bosa berarti nilainya adalah 2 jadi nanti kalau kita dapatkan nilai ini misalnya ada ST elevasi yang konkordan di lead 1 dengan adanya ST depresi yang konkordan di lead V1 V2 maka nilainya nanti 5 ditambah 3 berarti skor segar bosa nya adalah 8 kira-kira seperti itu gambaran dari penilaian dari segar bosa ini selanjutnya segar bosa dia menilai juga apakah kriteria ini bisa dipakai untuk mendiagnosis infak myocard akut atau tidak ternyata pada salah satu trials nya jika nilai skor segar bosanya itu besar sama dari 3 menjadikan spesifisitas untuk kriteria ini 98% sedangkan sensitifitasnya hanya 20% nah di trial lain dia mencoba melihat bagaimana mortalitas dari pasien dengan gambaran konkordan dan diskordan ini pada pasien dengan gambaran kriteria konkordan mortalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan stemi biasa sedangkan pasien dengan gambaran yang diskordan mortalitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasien stemi lupa LBBB maksudnya nah ini beberapa peneliti yang mencoba melihat bagaimana apakah memang ada arteri oklusi pada arterinya atau tidak jadi ada dipeliti pada pasien dengan LBBB baru dengan kriteria pertama skerbosa yaitu konkordan ST elevasi minimal 1 mm ternyata memang didapatkan arteri koronelnya itu oklusi pada sebanyak 71,4% kasus nah yang kedua dicoba juga pada pasien yang benar-benar memiliki akut oklusi arteri yang memiliki gambaran LBBB dimilai skerbosanya ternyata nilainya rata-rata besar sama dari 5 nah yang perlu diingat bahwa sensitivitas untuk sker segarbosa ini masih rendah 20% artinya berarti pada pasien yang misalnya 100 pasien dengan benar-benar infoknyokat akut yang terdeteksi dari sker segarbosa ini untuk kriteria infoknyokat akut hanya 20 pasien jadi hanya 20% dari seharusnya jadi untuk penilaian segarbosa ini penggunaannya pun terbatas pada praktik klinik sedangkan pada pasien-pasien dengan kondisi yang potensial mengancam jiwa seperti infoknyokat akut ini harusnya sensitivitas alat harus lebih tinggi maka dari itu ada suatu kriteria EKG tambahan untuk meningkatkan sensitivitas dari skor segarbosa ini nah namanya adalah kriteria skerbosa dimodifikasi jadi ini dibentuk oleh dokter Smith dan kawan-kawan jadi yang dimodifikasinya hanya pada kriteria ketiga skerbosa yang ini yang ST elevasi diskordan dilit manapun jadi pada jika ditemui ST elevasi dengan yang diskordan dimasukkanlah nilai STS rasio di sana STS rasio ini adalah mengukur antara amplitude dari gelombang ST maksudnya dibandingkan dengan gelombang S tapi disini dijelaskan bahwa minimal ST elevasinya itu adalah 1 mm bukan yang 5 mm nah ini dari artikel dokter Smith nah ini contoh cara mengukur bagaimana menilai STS rasio tadi jadi yang pertama kita nilai ST segmen mulai dari J point sampai ke atasnya berarti ini ada 3,5 kotak kecil dan yang S webnya itu yang kebawah dari J point sampai kebawah itu sekitar 10,5 kotak kecil berarti 3,5 dibagi minus 10,5 jadi arahnya tetap dimasukkan kalau ke atas positif kebawah negatif berarti 3,5 dibagi minus 10,5 hasilnya minus 0,33 nah disini kriterianya kalau misalnya STS rasio nya kecil sama minus 0,25 maka sensitivitas untuk mendiagnosa suatu infok minyakot akut itu akan lebih tinggi yaitu 52 sampai 91 persen jadi yang disini contohnya kalau misalnya STS rasio nya minus 0,33 berarti sudah di bawah dari minus 0,25 artinya untuk mendiagnosa suatu infok nyokat akut itu bisa terpenuhi dari sports garbosa tambahan ini nah ini yang mengenai diagnosis dan triase algoritma pasien dengan LBBB yang kita curigai infok nyokat akut ini menurut cahaya dan kawan-kawan jadi pasien yang curigai tersebut jika hemoninamidnya tidak stabil atau dengan akut heart failure maka dilakukan reperfusi kalau tidak kita nilai dulu segar bosa skornya berapa kalau misalnya segar bosanya besar sama 3 maka dilakukan reperfusi tapi kalau nilai segar bosanya tidak mencapai angka 3 kita nilai dulu STS rasio atau segar bosa dimodifikasi tadi kalau misalnya di bawah minus 0,25 dilakukan reperfusi tapi kalau tidak dilakukan serial EKG troponin dan juga dilakukan ekokardiogram dimana kalau abnormal barulah dilakukan angiografi koronar nah ini ada beberapa case study yang saya dapat dari dokter Yusuf mungkin disini lebih fokus dengan cara kita membaca EKG-nya kalau untuk terapi atau penatelaksanaan pasiennya itu tergantung dari algoritma dari SKA mungkin nanti kita baca sama-sama mungkin kalau ada kesalahan saya minta perbaikan dari dokter Yusuf dan dokter Isma ini nantinya jadi yang pertama untuk case tadi pertama ada pasien laki-laki usia 65 tahun perokok datang ke IGD dengan keluhan nyari dada retrositernal seperti ditekan dengan intensitas nyari 5 per 10 pasien mengeluhkan sesak nafas dan juga badan rasa lemah pasien sudah memiliki rewet nyari dada bahu rahang sejak kurang lebih 4-5 bulan ini nah ini EKG pasien pada saat pertama kali datang jadi pertama kita ikuti langkah dokter Yusuf yaitu pertama kita nilai iramanya itu adalah pinos jadi P diikuti oleh QRS dengan P delete 2 positif APR negatif dengan heart rate kurang lebih 85 kali per menit dengan aksis 1 positif APR positif berarti aksisnya normal aksis lalu PR interval masih dalam batas normal lalu QRS nya kita nilai kurang lebih 1 2 3 kotak kecil masih normal namun disini kita lihat adanya gambaran seperti M-shape di P6 namun memang kurang jelas saya coba konfirmasi di lead 1 yang memang ada gambaran M-shape juga dan AVL yang mulai terlihat agak jelas jadi ini kemungkinan gambarannya adalah LBBB yang incomplete karena pasien dengan keluhan atau simptom islamic kita lanjutkan ke pemeriksaan sejarbosa skornya kita nilai dulu yang pertama adalah adanya ST elevasi minimal 1 mm di lead manapun yang konkordan jadi kita lihat lead yang positif adalah di 1 2 3 APF APL di V5 dan V6 itu tidak tampak adanya yang elevasi berarti untuk skor skerbosa yang pertama tidak terpenuhi lalu yang kedua kita lihat yang kriteria kedua di V1 V2 V3 yaitu ST depresi yang konkordan minimal 1 mm nah disini tidak terdampak adanya kriteria tersebut sehingga kriteria kedua juga tidak terpenuhi untuk kriteria ketiga yaitu adalah adanya ST elevasi minimal 5 mm yang diskordan nah di V1 V2 V3 itu tampak seperti ST elevasi yang diskordan tapi nilainya tidak sampai 5 mm berarti kriteria ketiga juga tidak terpenuhi di gambaran EKG ini nah kita coba masukkan ke kriteria skerbosa tambahan tadi yaitu kita nilai STS rasilnya contohnya di V2 ini kurang lebih satu kotak kecil STS segmennya dengan SOS nya itu kurang lebih 15 kotak jadi 1 dibagi minus 15 berarti lebih minus 0,06 berarti kriteria skerbosa tambahan juga tidak terpenuhi di sini jadi pasien ini hanya dengan incomplete LBBB dengan gejala ischemic pasien kita EKG serial ternyata pada EKG selanjutnya kita lihat perubahan pada gambaran lid V2 V3 V4 V5 dan V6 di sini kita lihat adanya T-invertive yang dalam dan simetris di V2 sampai V5 yang paling jelas nah ini kriterianya ini khas pada gambaran Wellen Sindrom nah pasien ini dilanjutkan dengan fibrinolitik nah dilanjutkan dengan kardia katerterisasi yaitu dengan hasil sterilosis osial 95% dengan proximal LAD 70% dan dilanjutkan dengan PCI nah ternyata walaupun ada pasien dengan LBBB yang tidak ditemukan kriterias garbosa tersebut tapi jika kita temui gambaran Wellen Sindrom itu sudah bisa membantu kita untuk mendiagnosa atau mengindikasikan adanya suatu okursi di proximal LAD makanya pada pasien ini dilakukanlah katerterisasi nah lanjut untuk kes kedua laki-laki 82 tahun nyeri dada hilang timbul sejak 2 hari yang lalu pasien dengan rio CAD PPOK DMT2 peripheral fosular disease stenosis alatam moderat dan encemi 1 bulan yang lalu pasien sudah dilakukan anibagrafi koronar dan sudah dilakukan PCI nah ini EKG pertamanya jadi disini untuk iramanya sebetulnya saya kurang jelas gambaran gelombang P-nya tapi karena melihat EKG setelahnya masih ada terlihat gelombang P jadi saya mengira ini irama dasarnya memang sinus dengan kecepatan kurang lebih 100 kali per menit dengan aksi 1 positif APF negatif 2 negatif berarti aksisnya adalah LAD dengan kita nilai QRS-nya QRS compact-nya sekitar 1 2 3 3 3,5 kotak kecil berarti dengan V1 ada gambaran QRS dan di V5 dan V6 itu tampak seperti adanya M-shape di gelombang QRS-nya kita konfirmasi di lead 1 juga seperti gambaran gelombang M-shape dan agak jelas di V5 memang dengan gambaran LBBB lalu disini kita nilai dulu karena pasien dengan gejala ischemic dengan gambaran LBBB kita nilai apakah masuk kriteria segar bosanya atau tidak yang pertama di lead 1 AVL V4 V5 V6 yang positif tidak terdapat atau tidak tampak ST elevasi jadi kriteria pertama tidak masuk untuk kriteria kedua di V1 V2 V3 tidak tampak ST depresi yang konkordan dan juga di lead V1 V2 V3 3 APF tidak ada eh maksudnya nampak ST elevasi di V1 V2 tapi tidak sampai dengan 5 mm atau tidak sampai dengan 5 kotak kecil berarti untuk segar bosa sport juga tidak terpenuhi kita coba masuk ke kriteria segar bosa dimodifikasi ini contohnya adalah ini sekitar 2 kotak kecil dibagi 1 2 3 4 5 6 2 dibagi minus 30 berarti sekitar minus 0,067 berarti kriteria segar bosa nya itu tidak terpenuhi karena harusnya di bawah minus 0,25 nah pas ini dilakukan ekagas serial ternyata kita tampak perubahan pada gambaran V1 V2 V3 itu tampak ST elevasi yang diskordan pada V2 dan V3 sudah ST elevasinya sudah lebih dari 5 mm nah kriteria ketiga segar bosa terpenuhi berarti poin di sini adalah 2 lalu juga di AVL tampak sedikit ST elevasi yang konkordan dan yang paling jelas di V4 ada ST elevasi yang konkordan sudah 1 mm berarti kriteria pertama dari skor segar bosa terpenuhi yaitu nilainya 5 berarti nilai 5 ditambah 2 nilai skor segar bosa pasien ini adalah 7 jadi pasien ini selanjutnya dilakukan fibrinoid nah untuk case ketiga pasien laki-laki usia 53 tahun peropok berat dengan nyeri dada akut kaskhanina dengan jantung berdebar nafas cepat dan pusing pasien memiliki rewet nyeri dada sebelumnya dengan rewet hipertensi pasien rutin berobat dengan furosanit 1x40 dan kaptopril 2x25 dari pemeriksaan fisik pasien tampak berkeringat cemas sakit dan tekanan darah 240 per 140 dengan heart rate 100 kali per menit respiration rate 36 kali dengan saturasi awal 92% ini EKG awal dari pasien yang pertama irama sinus yang diikuti oleh PRS lalu di lead 2 positif di AFR negatif pasien heart rate nya sekitar 100 kali per menit lalu kita nilai aksesnya 1 positif AFR negatif 2 positif 2 positif aksesnya masih normal akses dengan gambaran QRS nya tampak lebar sikitar 4 kotak kecil QRS lebar dengan adanya gambaran QS di V1 kita lihat di V5 V6 gambaran M-shape nya tidak terlihat namun kita konfirmasi di lead 1 AFL ternyata ada gambaran M-shape nah berarti pasien ini dengan gambaran LBBB jadi pasien kita nilai lagi sejar bosa skornya berapa di lead yang positif di 1 dan AFL itu tidak terlihat ST elevasi yang konkordan tadi sehingga kriteria pertama tidak terpenuhi lalu kita nilai di lead V1 V2 V3 tidak ada yang ST depresi yang konkordan tapi di V2 V3 V4 itu ada ST elevasi yang diskordan nah di V3 terlihat jelas yang lebih dari 5 mm berarti disini skor sker bosa ketiga terpenuhi nilai dari skor sker bosa disini pada pasien adalah 2 jadi pasien kalau kita coba menilai STS rasio di V3 tidak terlalu jelas ujung dari gelombang S maka kita coba di V2 ini sekitar 4 dibagi 1 2 3 4 5 4 dibagi 20 berarti minus 0,2 berarti disini kriteria sker bosa dimodifikasi juga tidak terpenuhi pasien dilakukan EKG serial untuk EKG serial 12 menit setelah itu masih dalam gambaran yang sama namun pasien mengelukkan nyeri yang semakin hebat jadi pasien dilakukan lagi pemeriksaan EKG ulang ternyata disini terlihat gambaran di 1 AVL tanpa STS yang konkordan kurang lebih 1 kotak kecil berarti nilai segar bosa yang pertama terpenuhi jadi skor segar bosa pada pasien ini adalah 5 ditambah yang STS yang diskordan tadi jadinya 5 tambah 2 berarti nilainya adalah 7 pasien ini dilakukanlah fibrinolitik ini gambaran EKG setelah fibrinolitik 2 jam setelah itu tidak tampak lagi gambaran STS yang konkordan tadi cuman masih kelihatan yang STL pasien diskordan di T2 T3 ini pasien dilakukan ekokardiografi ternyata didapatkan hipokinetik antarolateral dengan eduction 63% tapi sayangnya disini angiografi koronar tidak terdapat lampiran angiografi nah ini mungkin kes yang terakhir ini pasien laki-laki 63 tahun terokok dengan keluhan dari dada bagian tengah sejak 4 jam yang lalu pasien menggunakan reward memang ada reward hipertensi dan DM dan 4 tahun yang lalu pasien dipasang pacemaker di rectantricle karena adanya third degree heart block jadi kasusnya disini pasien sudah memiliki atau sudah terpasang pacemaker di RP berarti ada pacemaker single nah ini baseline gambaran EKG pasien yang awalnya disini gambaran EKG sebelumnya maksudnya itu ada gambaran passing atau gambaran spike sebelum gelombang ventricle jadi pasien ini memang dipasang passing di ventriclenya nah untuk gambaran EKG pada saat pasien datang jadi gambarannya itu jelas di lead AVL AVF di lead V1 V2 V3 masih jelas adanya gelombang atau spike nya itu tanda adanya irama passing berarti pasien ini untuk heart rate nya dengan passing itu kurang lebih 60 kali per menit dengan akses masih normal nah disini QRS nya tampak lebar dengan adanya gelombang QRS di V1 untuk V5 V6 kurang jelas untuk M shape nya namun di lead 1 sudah jelas ada M shape disini nah berarti ini pasien dengan gambaran LBBB lalu kita nilai dulu split rias garbosanya apakah terpenuhi atau tidak jadi yang pertama kita lihat yang QRS yang positif di lead 1 2 3 AVF V4 V5 V6 ternyata terdapat ST elevasi yang konkordan di lead V4 nah ini kurang lebih 2 kotak kecil berarti kriteria pertama dari segar bolsa sudah terpenuhi berarti poin 5 sudah ada pada skor segar bolsa disini lalu yang kedua kita lihat di V1 V2 V3 ini tidak terdapat ST depresi yang diskordan pada pasien yang konkordan maksudnya untuk kriteria kedua segar bolsa juga tidak terpenuhi namun di lead V2 V3 terdapat ST elevasi yang diskordan ini sudah masuk kurang lebih 5 kotak kecil berarti nilai segar bolsa kriteria yang ketiga itu juga terpenuhi berarti di sini skor segar bosanya adalah 5 ditambah 2 berarti skor segar bosanya 7 berarti pasien ini juga dengan impak nyokat akut tapi pada pasien dengan pacemaker ada kekhususan tersendiri ternyata karena ternyata kriteria ketiga segar bosa yaitu ST elevasi yang diskordan dengan konteks IRS itu lebih bermakna untuk menilai apakah terdapat infak nyokat akut atau tidak pada pasien yang terpasang pacemaker pada ventriclenya nah ini yang lebih khusus dari pada pasien-pasien dengan terpasang pacemaker ternyata pada nilai likelihood positif ratio itu ternyata lebih tinggi pada kriteria ketiga dibandingkan dengan kriteria pertama dan kedua pada skor bosa nah ini di teliti dari jurnal maloy dan kawan-kawan mungkin nanti teman-teman bisa searching di google nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dok mungkin nanti ada beberapa kesalahan atau ada perbaikan saya minta perbaikan dari dokter Yusuf dan dokter Ismaili selaku mentor lebih dan kurang saya mohon maaf dok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Avila ini presentasinya sangat oke oke saya minta anudah ini ada yang tanya tentang masalah discordan sama concordance bisa dilihatin slide awal mbak slide kriteria itu yang ada laki 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 terus 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 mundur lagi oke oke jadi gini ya teman-teman ya jadi pada LBBB mbak oke nanti deh jadi pada LBBB ini sayangnya saya nggak bisa lihat Anu ya nggak bisa nunjukkan apa namanya pointer ya karena yang screenshot mbak profila tapi nggak apa-apa jadi intinya pada LBBB itu yang kiri sendiri itu adalah lead di V5 V6 atau 1 dan AVL kan yang sebelah kiri sendiri oke sementara yang di tengah ini adalah lead di V1 dan V2 yang sebelah kanan sendiri ini juga V1 dan V2 ya kan nah secara normal itu harusnya V5 dan V6 1AVL yaitu yang kiri sendiri itu nggak ada yang namanya ST elevasi yang di panah merah itu nggak ada biasanya pada LBBB yang ada apa namanya yang ada adalah ST presi T inversi oke nah jadi yang disebut concordance itu adalah ketika ada kenaikan dari ST elevasi yang sesuai dengan arah GRS-nya concordance concordance itu sesuai jadi misalnya ST elevasinya di ke atas nih kan di V5 V6 R-nya ke atas berarti harus ST elevasinya ke atas karena kalau dia ST depresi ya memang itu kan bawaannya LBBB ST depresi itu ya namanya ST elevasi yang concordance kemudian yang tengah yang tiga poin ini adalah ST depresi yang concordance artinya apa normalnya pada V1 dan V2 itu normalnya biasanya pada LBBB akan sedikit ST elevasi V1 V2 dan itu normal ketika ada ST depresi purun tetapi yang concordance artinya sesuai dengan gelombang GRS-nya kan ke bawah kalau ada ST depresi kan berarti dia sesuai dengan GRS-nya yang ke bawah ini namanya ST depresi yang concordance ketika ada ST depresi yang concordance seperti yang di tengah ini artinya itu nggak normal nah itulah sebabnya kenapa kriteria yang paling kanan itu dia minta sampai 5 mili karena sangat normal kalau ST elevasi 1 mili atau 2 mili pada V1 V2 dia ini wajar-wajar aja jadi kalau bisa memang semakin tinggi semakin tinggi yang sebelah kanan sendiri namanya discordan karena GRS-nya kan ke bawah eh malah STT changes-nya ke atas artinya discordan tidak sesuai dengan GRS-nya nah disini ketika discordan sudah minta yang tinggi banget kalau bisa di atas 5 milimeter jadi yang kiri ini adalah ST elevasi concordance sama dengan GRS-nya ke atas berarti dia ST elevasi yang tengah ini ST depresi concordance sesuai dengan GRS yang ke bawah biasanya dilihat di V1 sama V2 kalau yang ini biasanya di 1 AVL V5 V6 atau lid yang lain bisa juga nah kalau yang kanan sendiri ini discordan yaitu di V1 sama V2 terutama karena ST elevasinya namanya tidak sesuai dengan GRS yang ke bawah dia malah ke atas namanya discordan tidak sesuai oke terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati